Oke, selamat pagi semuanya Ini masih di bulan puasa ya Masih lemes Ini ada pekerjaan Visio 406D9 Jadi ulang set Jadi keluhannya Kalau sudah panas ya Starternya tuh susah gitu ya Kalau pagi gini Ini baru udah Masih pagi Karena kemarin kan Tadi malam diantarnya Ini bagus ya Wah ini retak nih harus ganti Selang bensin ya Nanti kita ganti Enak-enak aja ya Tapi harus panas dulu katanya Nanti kita cek motor starternya Terus yang kedua Bunyi katanya sebelah kiri Kita juga akan cek Yang sebelah kiri katanya ada bunyi Terus satu lagi Cek engine nyala Nanti kita baca pakai PPS ya Cek engine ya Jadi cek engine nya kita baca pakai PPS Apa yang terjadi Ya itu dulu ya Kita perbaiki satu per satu Oke kita baca PPS ya Disini Terus satu lagi Wangi ya Rasa kopi Wangi kopi Ini kita baca pakai PPS Katanya kadang suka engine nya Itu yang gambar ini Gambar engine Cek engine suka nyala Jadi kita Kita baca dulu ya Nomornya di ini ya ECHO engine ECHO engine Ini ECHO nya untuk Nopel 4.0.5.2 Oke kita coba Enter Apa yang terjadi Nggak bisa kebuka ya Kita enter lagi Nggak bisa kebuka Jadi Nggak bisa dibuka Kita ke tempat lain ECHO engine nya Nggak bisa dibuka Ke By test ECHO Ke Engine Engine Petrol R6E Listen on Oke Reading Of ECHO Masuk kita baca mesur auto adaption, engine speed sensor, close synchronize, engine speed sensor, sama mixture regulation, mixture regulation, kita lihat PSS nya dulu ya, ya jadi ternyata katanya kalau sudah berhenti, sudah panas, dia nggak mau cetek, cetek gitu ya, jadi itu mau diservis dulu staternya, staternya mau diservis remes oli, jadi filter oli diganti sama ini diganti nih sebelum, sebelum ngetes ya, oke ini kita mau coba mobilnya ya, kebetulan otomatik 406, kita sudah tadi kan di servis si stater, kita ngeliatin servisnya ya, karena biasa, biasanya dibuka dilihat arangnya, terus suitnya juga di servis, jadi semuanya dibuka, diperbaiki yang rusaknya ya, servis stater termasuk yang selenoid, selenoid juga dibuka, biasanya yang kena itu kan arang, magnetnya lepas, atau selenoidnya, nggak nyambung jadi tiga 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 nya di perhatikan, di cek ya, sudah pernah aku bikin videonya, jadi ini kita mau coba katanya suka mati gitu ya, tapi kita sudah bawa ecu, untuk takutnya mati, takutnya ecunya ya, nanti kita coba muter-muter oke ya, kita coba dulu lagi di coba mobilnya, ya belum ketahuan ya, sesuatunya engine, engine kak nya katanya suka nongol, tapi kebetulan belum nongol, jadi kita coba ya sampai dia nongol sampai dia nongol, katanya kalau udah nongol suka mati mesinnya jadi kita harus nongol biar ketemu ya jadi belum diperbaiki jadi pengen harus ketemu dulu matinya kalau staternya sudah ya katanya stater itu kalau sudah mati kebetulan juga susah hidupnya ini cuma cetek 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 jadi ya kita perbaiki nanti kalau nggak mati pun kita coba matiin kita stater lagi ya ya seperti itu, ini lagi coba jalan ya oke untuk yang bunyi ya disini yang sec 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 dia ternyata dari ini ya kampasnya, habis itu sudah baru, sudah diganti yang sebelumnya sudah habis tadi sudah dicoba sudah nggak bunyi ya yang kerjaan yang sebelumnya ya selfie stater terus ganti ini filter roli bocor sudah diganti ya, terus yang ini bocor ya sudah diganti juga terus tadi sudah dicoba-coba ya yang matinya sih terus terang nggak nemuin yang sambil jalan tes gitu terus lampu CR nya juga nggak nongol ya yang nggak nemuin jadi kita yang nggak nemuin jadi eh susah ya karena tidak menemukan tidak menemukan lampu engine nyala jadi selama perjalanan dari tes-tes tidak ada engine nyala nah normal terus engine nya jadi mungkin saya cukupkan sedih dulu ya videonya eh ada tiga keluhan saya ulas eh bilang lagi keluhan pertama adalah eh tadi gambar engine nyala kedua kalau sudah mati starter susah itu dari starter nya yang harus diservis karena eh magnet areng dan serenoid nya kita perbaiki terus yang oli yang bocor dari filter oli sama selang power steering ya di rack juga ada rembes ya itu nanti mungkin next ya jadi sementara itu dulu saya tutup untuk pekerjaan mobil ini ya mungkin tidak terlalu detail untuk perbaikinnya kan di canvas lamp kan sudah pernah kita videokan terus ganti selang juga sudah pernah kita videokan ya terus yang filter oli dan sebagainya sudah pernah ya kita benar sudah videokan jadi diulang-ulang jadi saya tutup dulu ya terima kasih sudah nonton video ini sampai jumpa lagi ya sampai jumpa lagi ya terima kasih ya sekarang mau pulang tadi ada pesanan ini apa si packing cylinder head ke Lampung kita kirim sekalian pulang ya sekalian pulang yang tadi juga ada kampas rem ke Sulawesi sudah kita kirim ya itu dulu ya terima kasih tambahannya yang sudah yang belum order silahkan kalau yang sudah terima kasih ya bisa menghubungi Kamil Motor ada IG nya juga oke kita mau pulang terima kasih